Hai baik teman-teman terima kasih telah mampir di channel saya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting timer di timer digital merk helis ini pertama-tama saya akan mengenalkan fungsi daripada tombol yang terdapat di timer digital ini yang pertama tombol master clear tombol yang berwarna merah Hai tombol ini berfungsi untuk merestart semua pengaturan-pengaturan yang ada di timer ini selain pengaturan yang di timer ini master clear ini berfungsi untuk merestart master clock oke selanjutnya tombol week tombol week ini berfungsi untuk mengatur hari kemudian tombol hour tombol hour ini berfungsi untuk mengubah jam kemudian tombol menit tombol menit ini berfungsi untuk merubah menit kemudian tombol press tombol ini tombol untuk mereset pengaturan timer kita ketika di mode settingan timer selanjutnya tombol clock tombol clock ini berfungsi untuk mengembalikan ketampilan semula seperti ini Hai selain itu tombol clock ini berfungsi untuk men-setting hari jam dan menit nanti kita akan contohkan kemudian tombol timer tombol timer ini berfungsi untuk masuk ke pengaturan timer yang akan kita setting nanti selanjutnya tombol on atau auto atau off ini berfungsi untuk manual on ataupun off kemudian auto ketika timer kita sudah tersetting nanti kemudian tombol random tombol random ini berfungsi untuk pengaturan timer acak baik sebelum masuk ke pembahasan untuk men-setting timer ini saya akan memaster clear nya dulu tujuannya agar semua settingan dan master clock di timer digital ini ter-set semua caranya dengan menekan dan tombol master clear yang berwarna merah ini oke teman-teman bisa lihat sekarang ini untuk status timer digital ini untuk data dan master clock nya sudah semua ter-set jadi seperti baru lagi oke selanjutnya kita setting dulu untuk harinya misal sekarang hari Senen caranya cukup mudah oke teman-teman tinggal tekan tombol clock lalu teman-teman bisa tahan tombol clock nya kemudian teman-teman tekan tombol week lalu sesuaikan dengan hari sekarang misal hari Senen oke kemudian kita akan mengatur jam nya caranya sama teman-teman tinggal tekan tombol clock lalu tahan kemudian kemudian tekan tombol hour kemudian kita atur misal sekarang jam 14 oke oke untuk jam nya sudah ter-setting lalu kemudian kita men-setting menitnya caranya tetap sama teman-teman bisa tekan tombol clock lalu tahan lalu tahan kemudian atur menitnya dengan cara memencet tombol mid ada tukang bajigur teman-teman oke kita sesuaikan misal sekarang menitnya di menit 52 jadi pengen bajigur teman-teman oke selesai baik teman-teman jadi untuk master clock timer digital ini telah tersetting setelah itu kita akan masuk ke inti pembahasan untuk setting timer auto timer digital ini caranya teman-teman bisa tekan tombol timer oke teman-teman bisa lihat ini tampilannya ada tulisan on lalu untuk jam menit dan harinya masih kosong karena belum kita setting bagaimana cara settingnya teman-teman bisa simak oke kita setting dulu untuk harinya hari apa saja kita ingin timer ini bekerja saya ambil contoh setiap hari ini opsional ya teman-teman teman-teman bisa cari sendiri harinya saya ambil contoh setiap hari oke untuk harinya sudah tersetting untuk setiap hari kemudian kita tentukan jamnya dengan cara menekan tombol hour misal saya ambil contoh untuk auto on nya di jam jam 8 oke teman-teman bisa lihat setiap hari jam 8 pagi timer ini akan auto on kemudian kita setting auto off nya dengan cara dengan cara menekan tombol timer sama nah teman-teman bisa lihat sekarang tulisannya berubah menjadi off oke oke lalu teman-teman setting kembali untuk harinya tadi saya ambil contoh setiap hari teman-teman bisa tekan tombol week lalu sesuaikan harinya oke setiap hari sudah tersetting lalu teman-teman tinggal tentukan kapan timer ini auto off dengan cara menekan tombol hour untuk menentukan jamnya saya ambil contoh jam 14 atau jam 2 siang oke selesai menitnya terserah teman-teman mau atur di berapa menitnya teman-teman saya ambil contoh untuk auto off nya pukul 14 atau jam 2 siang oke sel otomatis dia akan kembali ke tampilan awal seperti ini atau tampilan master clock untuk status timer digital ini sekarang sudah auto on di jam 8 pagi lalu auto off di jam 14 atau jam 2 siang jadwal nya setiap hari baik teman-teman selanjutnya saya akan mempraktekan cara kerja tombol ini on auto off baik kita persiapkan dulu peralatannya baik teman-teman kita persiapkan dulu untuk peralatannya saya siapkan untuk supply listriknya kemudian saya pasang timer digitalnya kemudian kemudian saya siapkan lampu oke semua sudah terpasang oke teman-teman teman-teman bisa lihat saya akan menekan tombol untuk manual on nya oke saya tekan tombolnya teman-teman bisa lihat lampunya menjadi penyala dan statusnya teman-teman bisa lihat manual on oke bagaimana cara mematikannya kembali teman-teman bisa tekan tombolnya lagi ketulisan manual off kemudian teman-teman jangan lupa untuk diposisikan semula menjadi auto oke teman-teman terima kasih telah nonton video saya jangan lupa like komen dan subscribe